Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Salam Jumpa kembali bersama Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiroh, Yogyakarta, hari Sabtu 28 Oktober 2023. Bacaan dan renungan diambil dari Injil Lukas 6, ayat 12-16. Doa dalam keputusan penting. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, Saudara Simon, Yakubus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Mateus dan Thomas, Yakubus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Judas anak Yakubus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, doa dalam keputusan penting. Apa itu doa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita jumpai sebagai berikut, doa suatu permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan, berdoa, mengucapkan, memanjatkan doa kepada Allah. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan. Segala putusan yang telah ditetapkan, sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, atau sikap terakhir atau langkah yang harus dijalankan atau dilaksanakan. Doa Yesus kepada Allah adalah manifestasi, perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan kedekatannya dengan Bapak di surga. Yesus memahami bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatannya, sehingga secara terus-menerus mencari hubungan intim dengannya melalui doa. Doa Yesus kepada Allah mencerminkan pengabdian, ketaatan, kasih, kepercayaan, dan keterikatan yang dalam kepada Allah. Dalam doanya, Yesus mengungkapkan kebutuhannya, mencari petunjuknya, memohon bantuannya, mengucapkan syukurnya, dan menyampaikan kerinduannya kepada Allah. Yesus juga mengajarkan pengikutnya untuk berdoa, dan memberikan contoh model doa melalui apa yang dikenal sebagai doa Bapak kami. Doa Yesus kepada Allah juga mencerminkan kerendahan hatinya, meskipun Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa, dia tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk diri sendiri, atau tidak seperti zaman sekarang. Ada yang memanfaatkan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, dia menunjukkan kerendahan hati dengan menyampaikan segala sesuatu kepada Allah melalui doa, dan mencari kehendaknya dalam segala hal. Kehidupan kita seharusnya memang tak boleh lepas dari doa. Terlebih jika kita hendak membuat keputusan penting yang dapat berdampak besar bagi kehidupan pribadi, keluarga, lembaga, pelayanan, atau gereja di mana kita melayani. Tuntunan yang sama kita perlukan dalam setiap keputusan yang akan kita buat supaya kita jangan salah langkah. Saya akan menyampaikan tembang Jawa satu pupuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. I sini dunga tetulah Sandang kelawan pangan Ya iku bagianipun Wang melek sabar narimau Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Semoga tugas dan perutusan kita menjadi berkat bagi sama Amin Salam sehat, berkah dalam